Hai semuanya kali ini aku buat puding ubi ungu ini cantik banget bisa dijadikan hamper saat lebaran nanti untuk tahu gimana cara buatnya yuk ikutin videonya sampai selesai masukkan ubi ke dalam chopper ini sebanyak 300 gram setelah dikukus dan dikupas untuk untuk chopper yang aku pakai disini aku pakai chopper CH100 dari mitochiba untuk mesinnya ini berkekuatan teknologi tornado power bisa menghaluskan semua jenis makanan dalam hitungan detik terdapat dua mata pisau untuk harganya ini sangat terjangkau dan ini hemat daya bahan selanjutnya masukkan gula pasir sebanyak 150 gram dua bungkus susu kental manis satu setengah bungkus agar-agar tanpa rasa dan untuk ini yang lain ya jangan yang lain kemudian masukkan air 700 ml dan untuk sisanya nanti kita campurkan saat mau dimasak ya setelah semua bahan masuk ini siap untuk kita chopper hai 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 siapkan panci kemudian masukkan semua bahan yang sudah dicoper dan tambahkan 500 ml air setelah air masuk kemudian diaduk rata setelah rata baru dihidupkan kompornya ini kita masak hingga mengental dan juga matang nah ini udah mengental dan juga matang ini siap untuk kita angkat untuk loyang disini aku menggunakan ukuran 18 x 18 dan sudah dibasahi menggunakan air matang gunanya air ini biar nanti saat kita melepaskan pudingnya enggak susah ya nah ini udah selesai semua dan untuk gelembungnya ini kita bisa ambil dan kita buang ini kita biarkan di suhu ruang hingga set setelah set kemudian boleh dimasukkan ke dalam kulkas selanjutnya ini untuk bahan santannya setengah bungkus agar-agar plain 60 gram gula pasir ini kita campur rata terlebih dahulu selanjutnya masukkan 1 sendok makan maizena dan masukkan santan sebanyak 400 ml untuk santan disini aku menggunakan santan instan yang sudah dicampur menggunakan air untuk santannya gunakan santan yang kecil ya yang 65 mili kemudian ini kita masak hingga mengental dan juga matang nah ini udah matang selanjutnya kita tuang di atas puding yang tadi sudah kita buat dan pastikan ini pudingnya sudah set ya untuk teman-teman yang pudingnya terlanjur mengeras boleh dibantu menggunakan garpu dan ditusuk-tusuk terlebih dahulu sebelum kita tuang bagian putihnya nah ini udah selesai selanjutnya disini aku mau kasih motif karena tadi bahan puding ungunya masih ada sisa sedikit jadi aku gunakan lagi untuk motif ini bisa kalian sesuaikan aja ya mau dikasih motif boleh enggak juga enggak papa dan untuk motifnya sesuai selera aja selamat menikmati 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 Hai Hai Nah ini udah selesai dan ini boleh kita dinginkan dulu di kulkas karena dimakan dingin itu lebih enak ya dan ini setelah aku diamkan di kulkas selama dua jam ini kita buka ini aku bantu menggunakan tusuk gigi untuk mempermudah mengeluarkan puding dari cetakan untuk potongan bisa sesuaikan selera aja dan untuk resep sudah aku tuliskan di kolom deskripsi untuk teman-teman yang belum subscribe aku minta tolong untuk subscribe like, komen, jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih sudah nonton sampai akhir semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya